Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gogo masih belum datang. Siapa? Siapa? Berarti kita di sana ya, Pak? Iya, nanti setelah Pak Gogo datang, kalian berempat ini pasti dipanggil di dalam, Pak. Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Duh, akhirnya kita nyampe juga ya. Iya. Oh, iya, Pak. Ini nanti umpamanya kita berempat diterima kerja di sini, pasti bakalan besar ya gajinya. Enak ya, kita udah kerja bareng. Iya, Liz. Ya, pasti enak lah. Karena kamu tau sendiri, ini perusahaan elit. Iya, semoga aja, kita semua juga bersama ya. Amin. Amin. Iya. Kalian ini gimana? Berkas-berkasnya udah lengkap? Udah kan, aku, punya aku kan dititipkan ke kamu, Jack. Iya, siap kok. Ya udah, bagus kalau lengkap, kan nanti enak kalau berkas-berkas kita lengkap, tinggal kita kasihkan. Iya, Bung. Ngomong-ngomong, si Devi, main baby honeyku itu kemana ya? Katanya sih, dia mau jalan belakangan, Bung, sendirian. Yaudah lah, kita tungguin aja si Devi ke sini. Ya, mudah-mudahan sih, sebelum Pak Gogo datang. Oh, yang kata Pak Sampam itu? Iya. Ya, mudah-mudahan sih, kayak gitu. Iya. Biar Devi tuh, ya, di mata Pak siapa? Anggong-gong ya. Nah, jelek gitu kan. Kasian juga aku sama si baby honeyku itu. Iya, Gung, semoga Devi juga nanti diterima ya. Iya, amin. Amin, kita bisa kumpul dan aku bisa ketemu tiap hari sama si Devi. Kamu, kalau kamu mah cuma pacaran terus, Gung. Ya iyalah, karena kamu tau sendiri, aku dari dulu SMA itu suka banget sama si Devi. Kalian aja gak dukung-dukung. Bukannya gak dukung, Gung, tapi Devi-nya yang gak mau sama kamu. Iya, bukan gak mau itu, apa ya, mikir-mikir dulu. Kalau mau dipake sirus itu kayak gitu, si Devi harus mikir-mikir dulu. Bukan, kamu tuh seharusnya ya kayak sekarang ini kerja dulu, Gung, yang mapan. Baru kamu nyatain cintanya ke Devi. Mapan? Emangnya aku gak mapan, Nis, dari SMA, Nis? Ya mapan, Gung. Masa kamu mau bergantung terus sama orang tua kamu? Iya, gak apa-apa. Kamu gimana sih? Orang seperti Agung Tongle gak bilang mapan. Tuh, naiknya motor ninja. Gimana sih? Dari SMA, kan kamu tau sendiri siapa yang paling kaya, siapa yang paling tajir. Iya, iya, Gung. Ya, berarti kamu triknya tuh belum gitu. Iya, makanya ini aku mikirin, Wan. Gimana trik aku tuh bisa gitu dan Devi mau sama aku gitu. Ya, kalian itu bantuin. Malah jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Iya, iya, Gung. Tenang aja. Nanti kalau Devi dateng, ya aku bantuin deh. Tapi karena aku juga gak bisa maksain Devi. Memangkan sama kamu. Apalagi si Jack ini. Si Jack kan deket sama si Devi. Bantuin ngomong lah, Jack. Kamu kan cucok, temen sama si Devi. Iya, iya, Gung. Iya. Cuma iya, iya terus. Yaudah lah, kita tungguin aja si Devi. Semoga aja si Devi, ya bener kata kamu. Dateng duluan sebelum Pak Gokul dateng. Yaudah deh, kamu biar gak boring main HP aja. Luluh? Gak ditelepon dulu si Devi. Oh iya, yaudah deh aku nelfon dulu ya. Oh gimana sih? Gimana, gak diangkat? Kok gak diangkat sih? Apa dia lagi ada di jalan ya? Iya, iya. Mungkin aja, Liz. Macet mungkin. Iya. Duh, Devi tuh ya. Kebiasaan deh, suka telat-telat gitu. Yaudah lah, kita tungguin aja si Devi. Yaudah, yuk. Gung, Gung, Gung. Itu kayaknya si Devi deh, Gung. Tapi mana ya, Gung, sepamnya, Gung? Iya, bentar-bentar aku bukain gerbangnya. Bentar, deh. Kita di sana. Gung. Udah deh, aku yang meneran. Kamu turun dari sana. Iya, Gung. makasih ya oke panas banget ya kamu kok terlambat sih? iya soalnya tadi masih disuruh-suruh sama ibu sayang loh sayang sayang loh kok saya ada disini karena aku kerja disini, saya ngapain disini loh iya aku mau interview kerja oh kamu mau juga interview kerja disini iya sayang sejak kamu kerja disini kok aku gak tau bentar dev kamu kok manggil sayang sama pak sapam iya gong, dia ini pacar aku hah? pacar kamu iya gong bentar bentar, guys guys sini cepet cepet aku gak ngomong apa-apa sama aku, aku gak cerita-cerita apa apa gong, guys pak sapam ini ternyata pacarnya si devy hah? pacarnya pacar? iya dia ini memang pacar aku kamu gak gak pacarnya kan devy? enggak kok lis gak salah emangnya kenapa? iya kok masih tanya pacar kamu ini loh sapam gimana sih kamu devy? iya aku juga gak tau lis soalnya sebelum ini pacarku memang bukan kerja sapam dia juga barusan bilang sama aku kalo kerja sapam baru 3 hari lah terus sebelumnya kerja apa dev kalo gak kerja sapam? iya pacar aku yang gak kerja hah? gak kerja ya berarti dia memang orang miskin dev ya kerjanya memang jadi sapam enggak kok iya mas denang mas denang kok bisa tiba-tiba abangnya jadi sapam sih ini dimana ceritanya emm maaf ya aku gak cerita sama kamu ini ceritanya panjang dan aku kalo cerita sekarang aku gak enak sama temen-temen kamu panjang-panjang kayak jalan tol aja panjang udah bilang aja sebenernya itu iya bawang nas itu cuma kerjanya sapam iya iya memang mbak kalo sekarang saya kerjanya di sapam tapi kan ada sebabnya kalo saya kerja sapam itu gimana aduh gak jelas ya kerja sapam karena butuh oh gak sih gila nih ya kan iya lah oh gak jelas macam kamu sih deh gak jelas gimana sih Gu lagi emangnya kenapa sih dengan pekerjaan sapam astor wow kamu dev udah masa seorang seorang kamu nih yang cantik kayak gini dan aku tau betul keluarga kamu masa kamu sekarang punya pacar sapam sih eh dev aku kaget sumpah kaget ya dev kamu punya pacar seorang sapam iya dev kamu gak malu apa ternyata kamu nolak cintanya aku gara-gara ini pacarnya pacar kamu ini sapam iya iya Gung ya kamu kan nyatain cinta sama aku waktu itu aku udah memang punya pacar masa iya aku mau nerima kamu iya aku tau kamu yang punya pacar tapi setau aku kamu nolak cintanya aku pacar kamu itu tinggi tinggi derajatnya di daripada aku ternyata kayak gini di bawahnya aku aduh gimana sih ya emangnya kenapa mas kalo dev sekarang pacaran sama saya kamu nanya kayak gitu kamu gak tau kalo gaya si dev itu gimana saya tau kok mas saya sudah pacaran sama dev sudah lama kok hah lama dev iya serius lama kamu pacaran sama sapam ini iya lumayan lama sih Gung kamu berpacaran sama orang yang gak kerja terus sekarang kerja sapam cuma 3 hari kayak gini ha iya Gung emangnya kenapa sih Gung kamu dari tadi kok mempermasalah banget lagian aku juga gak masalah kok dev kamu gimana sih kalo tau-taunya kamu pacarnya cuma sapam mending kamu mau sama aku iya eh kamu kan tau sendiri dev aku dari SMA akan ngejar-ngejar kamu iya Gung tapi kamu juga tau kan yang namanya hati itu gak bisa dipaksa Gung lagian kalo kamu menyepilikan pacar aku pacar aku ini posisinya dia tuh bekerja kayak kamu belum bekerja kan jadi kalo kamu bilang pacar aku dibawa kamu kayaknya kamu salah deh sekarang gini kalo emang pacar kamu di atas aku punya uang berapa sekarang ayo buka dompetnya eh Gung kamu liat ya kalo anak tuh dev meskipun gak kerja uangku banyak Agung harga diri laki-laki tuh bukan diliat dari uang tapi gimana dia bisa bekerja kalo kamu uang cuma dari keluarga ya semua orang bisa minta pacar kamu aku kerja uang sedikit aku gak kerja uang banyak ayo tapi kan gak usah bawa seperti itu mas ya kamu sadar diri jadi laki-laki kalo kayak gini ibu luma panjangan pacaran sama si devy itu kan terserah saya mas yang ngomong seperti itu karena mas tuh ngerasa tersaingi sama saya eh mas mas coba ngaca deh sadar diri deh mas mas tuh gak cocok buat temen saya temen saya tuh anaknya orang kaya loh kok mbak ngomong seperti itu sama saya lagian ya mbak dari dulu devy gak pernah mempermasalahkan dan devy mau nerima saya mbak kenapa mbaknya yang repot dan ngomong seperti itu eh mas bukannya saya repot ya saya kasihan aja sama si devy devy ini sahabat saya ya tapi devy nya gak ada masalah mbak kenapa mbak marah-marah sama saya sih eh mas kalo devy ngomong kayak gitu seharusnya kamu lah yang sadar diri kamu gak ngantus mas si devy kok malah kamu bilang devy nya gak masalah devy nya bbk aja ya itu kan menurut mas aja kamu yang enak mas ngomong kayak gitu karena mas juga sama devy terus ditolak mas oh oh kan emang bener gua kayak gitu ya kan ya aku gak kira kayak gini deh kalau misal pacar kamu di atas aku ini bawahan dari satpam kerjaannya ya aku malah ngomong lah eh gom kamu itu gak pantas sama aku mas ini eh gom mending dia ya mending pacar aku kerja karena aku udah bilang tadi dari awal daripada kamu emangnya kamu gak malu sama orang kalo punya pacar satpam enggak ngapain aku harus malu lagian pekerjaan satpam itu pekerjaan yang halal gak mau malukan baru kalo pacar aku itu pencuri penipu itu aku baru malu eh deh sekarang gini ya kamu ini calon karyawan kamu Lilis Wanda aku sama Jakey Chen ini calon karyawan nah terus kalau ini semua diterima di perusahaan ini kan kamu nanti atasannya pacar kamu pacar kamu bauan aku juga dong gimana kalo kayak gitu iya emangnya kenapa gak masalah kok buat aku masih bilang gak kenapa kamu iya lagi gak masalah sama sekali kok iya mungkin memang udah rezekinya kayak gitu aduh nanti ini ya pasat pamini bahkan disuruh-suruh sama kamu pak bukain gerbang dong pak itu gak lah gak mungkin ya itu kan juga kewajiban saya mbak saya bekerja harus profesional dimana saya disuruh buka gerbang ya saya buka gerbang gak malu mas punya pacar yang lebih tinggi dari mas malu mbak David yang tadi di awal sudah bilang mbak laki-laki itu bukan dilihat dari hartanya mbak tapi bagaimana dia bekerja dan tanggung jawab eh mas tapi kamu sadar diri kamu itu laki-laki mas iya sepertinya malu kalau tinggian ceweknya bekerja ngerti sekarang gini ya kalau kamu memang orang berpendidikan seharusnya kamu tahu kayak TNI pangkatnya semisal cewek sersan harus punya suami tuh diatasnya kayak gitu ini malah kebalik yaudah pangkatnya malah tinggi yang cewek eh masalah buat kamu lagi yang nyagung aku ini masih belum tentu juga diterima di perusahaan ini lagi ini aku sebagai pacar ya aku harusnya mensupport mas danang lah menghargai pekerjaan mas danang itu apa ya deh kamu pasti diterima deh karena kamu tuh pintar orangnya iya ya terus kenapa lagi ya di agung kalau sudah berpasangan ini selesai support gong gak ada yang kayak gitu gong ceritanya Des kamu kok bilangin sepam ini terus ya iya ngalih dia itu pacar aku dan dari tadi pacar aku gak pernah buat masalah sama kalian cuma kalian aja yang rendahin pacar aku hah kita ngelendahin Dev perasaan kita ngomong sesuai fakta deh udah sesuai fakta loh iya memang sesuai fakta mbak kalau saya tuh pediasa bang ya tapi kan caranya gak seperti itu mbak caranya gimana gimana sama aja mbak itu bikin saya malu di depan Devi udahlah urusan kalian semua ini kan disini mau melamar kerja malu dengan hal apa kamu malu sama si Devi sekarang gitu ketahuan kerja sapam pertamanya kamu bilang kerja kantoran gitu ke Devi terus sekarang keciduk kerja sapam kamu lalu pacar aku gak pernah bohong kok saya gak pernah bohong sama Devi saya ngomong apa adanya kalau dulu saya gak kerja ya sekarang saya kerja sapam ya sudah saya tinggal ngomong saya kerja sapam sekarang devinya biasa aja kok kamu ini laki-laki gak bertanggung jawab gak bertanggung jawab seperti apa mas contohnya yang pertama kamu kan pacarnya si Devi tapi kamu gak bilang kalau kamu kerja sapam seharusnya kamu bilang toh iya kan dari awal iya kan tadi kamu gak dengar kalau pacar aku ini belum bisa menjelasin jadi ya udah lah hargai privasi pacar aku terus kamu percaya eh itu dibohongin kamu eh mas gini ya tolong hargai saya mas saya juga manusia kalau mas bisa menghargai saya saya bisa menghargai mas balik dan satu lagi mas kita baru ketemu hari ini mas mas gak tau saya faktanya seperti apa ngapain kita menghargai kamu bentar lagi kamu jadi bawaan kita kok ya kita tinggal nyuri-nyuri kamu aja eh tanah pergi-pergi kamu bukain pintu kayak gitu beres mas jangan ngomong seperti itu mas emangnya mas ngomong seperti itu masnya udah yakin diterima di perusahaan ini loh yakin dong S1 nih bos lulusan UI bos jadi perusahaan sebesar ini pasti membutuhkan seperti saya ngerti bos eh mas mau mas itu lulusan manapun universitas manapun di Indonesia ini tapi kalau kipasnya kayak emas perusahaan mana sih yang mau nerima karyawan kayak kamu itu ini ya ini perusahaan edit ini yang mau nerima agung hab-hab eh gong gak usah kepedean dia mas gong aku kasih masukan nih ya sama kamu seserah kamu mau ngambil atau enggak gong kamu jadi orang jangan sesumber dulu takutnya nanti kamu gak keterima terus malu gong gak mungkin def gak mungkin aku gak diterima eh gong apa yang gak mungkin di dunia ini yang gimana ya seorang agung yang lulusan S1 gak diterima lucu aja seharusnya kamu itu ngasih tau sama pacar kamu suruh berhenti jadi sampah suruh jadi karyawan juga di dalam apalagi aku kan nanya apa ya gimana sih kamu ya tapi kan semua-semua gak bisa dibayar pakai uap tapi bahaya mas kalau misalkan saya kerja kantoran nanti definya tambah saing sama saya terus kamu tambah panah sama saya tapi kamu gak mungkin mas diterima di karyawan di dalam ini kan nanti banyak anak aku bersama David di dalam sekarang gini sekarang gini Liz dia ngapain jadi sampah kalau gak ilmunya tinggi gak pendidikannya tinggi iyalah kalau aku buktinya eh satu aku ngelamar kerja yang di kantoran dong bukan sampah mas mas itu masih belum kerja mas jadi gak usah sombong masih pendidik saya yang kerja kayak gini masih belum sampah jadi kecil gitu ya biarin yang penting pacar aku itu kerja lah kamu dari tadi udah sombong sana sini tapi belum dapet kerjaan hidup masih belum tentu juga diterima iya itu hidup masih numpang sama orang tua jadi udah lagu karena aku udah bilang jadi orang jangan sesumber tapi tuh gimana ya dan kamu kok belain mas ini tau kok iya iya oh pacar aku diem kalian dari tadi nyerocosin pacar aku oh iya pak gogon ini ada apa ya kok rame-rame oh kebetulan pak gogon ini lima orang ini yang mau interview kerja hari ini pak gogon oh yaudah pak gogon ya iya mas yaudah kita kedalam aja iya pak pak gogon yang mau nyeksi kita iya oh ternyatai di orangnya pak gogon iya oh kita ini kemana pak ke dalam aja oh ke dalam aja pak iya ayo ayo ngapain ada ini pak siapa mini pak siapa mini gak sopan pak ha gak sopan mas 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 bentar mas kenapa gak sopan mas iya pak masa datang-datang kayak gini pak bukannya sopan sama yang mau interview kerja malah bentak-bentak pak enggak pak oh pak gogon bukan seperti itu pak ceritanya pak jadi gini pak tadi saya kebetulan pak kedatangan tempat namu ini yang mau interview kerja pak nah kebetulan juga awalnya mereka baik-baik sama saya sebelum satu orang ini datang kesini pak kebetulan ini pacar saya pak juga temen-temen mereka semua ini eh bukannya mereka itu nyambut saya dengan baik atau gimana pak bukan menghargai saya atau gimana mereka malah marah-marah sama saya pak seakan-akan gak terima pak pacarnya ini berpacaran dengan saya seorang sepem pak gitu pak jadi mereka marah-marah sebabnya seperti itu pak oh gitu ya pak eh mas mas ini sama bangsa ini emangnya gak tau apa kalau masnya ini siapa ya gak tau pak gogon lagian buat apa saya ngomong pak pak emangnya dia siapa pak emangnya mas gak tanya pak emangnya mas gak tanya pak emangnya siapa pak emangnya siapa pak emangnya yang punya perusahaan ini mas pak bakayım iya mbak uangnya pak iya nuis iya iya serius Eh, yang mau interview kalian ya, yang mau menerima cerita kalian itu Pak Gogon. Pak Gogon aja sudah ngomong seperti itu, masih kalian gak percaya? Eh, tadi kan di awal saya sudah ngomong, kalau ini ceritanya panjang. Dan saya gak mau cerita di depan kalian, ngerti? Tapi Pak Gogon ini serius kan? Iya mas, serius mas. Mas, sebenarnya ini ada apa sih? Kok bisa tiba-tiba mas Dana ini jadi satpam gitu loh? Ya, mas Dana jelasin aja, ya biar teman aku ini ngerti. Ya udah, berhubung sudah terbongkar dengan kedatangan Pak Gogon ini, aku mau cerita di depan teman-teman kamu juga. Kamu kan tau kan sebenarnya aku siapa? Dan aku kerja satpam, ini hukuman dari Papa aku. Hukuman dari Papa aku, atas tinggal aku-aku yang selalu menghambur-hamburkan uang. Jadi Papa aku ingin, aku jadi laki-laki yang tanggung jawab dan jadi laki-laki yang mendiri. Jadi sebab itu, aku jadi satpam di perusahaan Papa aku ini. Iya mbak, bener mas Danang ini, maaf ya mas, dihukum sama Papanya mbak. Oh iya Pak Gogon, jadi gitu ceritanya yang... Oh iya Pak Gogon, Pak Gogon itu terserah ya Pak Gogon, mau nurut sama saya atau enggak. Tapi kalau misalkan Pak Gogon ini nggak nurut sama saya, saya akan bilang ini semua sama Papa saya. Jadi gini Pak Gogon, saya dari awal lihat tingkah laku, peserta interview yang mau melamar kerja di perusahaan Papa saya, saya sudah tidak cocok Pak Gogon. Karena yang pertama, dia itu sudah sombong mengandalkan dirinya yang lulusan sarjana begini, 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 segala pula. Yang kedua, dia itu nggak pernah ngehargain orang. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal Pak Gogon. Dia itu nggak mau ngehargain orang yang di bawahnya. Jadi saya nggak mau perusahaan Papa saya punya karyawan seperti orang berempat ini. Kalau misalkan orang berempat ini diterima di perusahaan Papa saya, saya jamin, satu tahun atau dua tahun perusahaan Papa saya akan bangkrut. Terti Pak Gogon? Iya mas, iya mas. Saya arti mas. Saya juga nggak mau punya karyawan seperti TK Mas. Ya, baguslah Pak Gogon kalau Papa ini semua mikirannya sama saya. Soalnya kenapa Pak Gogon, perusahaan Papa saya ini kan perusahaan besar. Pasal iya perusahaan besar punya karyawan kayak orang berempat ini yang nggak beretika? Ya itu Mas Danang. Ya udah lah Pak Gogon. Sekarang Pak Gogon umumin, kalau perusahaan ini nggak butuh karyawan yang nggak punya sopan satun seperti mereka. Siap Mas Danang? Mas, Mbak, saya minta maaf ya Mas. Mas ditolak di perusahaan ini. Begitupun dengan Mbak-Mbak yang berdua ini. Tapi Mas... Nggak ada tapi-tapian dong Mas. Katanya Mas tadi sebilang sarjana. Nulusan UI, katanya. Tapi nggak tahu bener apa nggak. Katanya juga bisa kerja di mana-mana, di perusahaan manapun. Bahkan sudah yakin kalau di sini bakal diterima. Faktanya mana Mas? Nggak diterima kan? Pangkanya Mas. Jangan sombong dulu. Pembuktian Mas. Ngerti? Udahlah. Kalian nggak dengar kalau kalian ini berempat ditolak? Masa masih mau ngemis-gemis, mau minta maaf? Udah pergi aja dari sini. Masa nggak ngerti? Katanya sarjana. Iya Mas. Oh iya Pak Gugon. Perkenalkan... Ini Devi, pacar saya. Yang sekaligus juga peserta interview kerja di perusahaan papa saya. Oh iya sayang. Kenalin ini Pak Gugon. Iya Pak. Dia orang terpercaya papa aku. Jadi gini Pak Gugon. Meskipun Devi ini pacar saya. Dia mau interview di sini. Dia harus melewati prosedur yang harus dia jalanin. Jadi interview begini-begini. Kalau misalkan ada kesalahan, Pak Gugon ngomong aja. Salahnya di mana. Jadi urusan ditolak atau diterima itu semua tergantung di Pak Gugon aja. Nggak langsung diterima aja? Nggak bisa. Karena perusahaan saya, perusahaan papa saya ini harus bekerja profesional. Kerja-kerja, berpacaran yang berpacaran. Siap mas. Nanti sayang. Ya aku cuma bisa nyemangatin kamu. Semoga kamu bisa lolos interview dan bisa kerja di sini. Ya amin, amin. Terima kasih ya yang. Terus ini gimana? Sudah. Sayang langsung ikut Pak Gugon ya. Langsung mulai interviewnya. Oh iya Pak. Saya izin ke depan ya Pak Gugon. Iya mas. Terima kasih banyak Pak Gugon. Iya mas. Semangat ya. Iya sayang, makasih. See ya.